Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang membahas kultu air Jadi ini bukan kultur ya Saya bisa nyatakan ini bukan kultur Jadi dia muncul dengan sendirinya Luar biasanya ini dalam video ini ya Disini ada akar-akar tanaman sirigading ya Jadi ini tanaman sirigading yang memang tanaman air Di akar-akarnya itu muncul kutu air Nah saya kaget Jadi saya langsung videoin aja di video ini ya Nah ada di dalam video ini ya Entah itu infusoria atau itu kutu air Saya agak bingung juga ya Perbedaan keduanya ini Tapi sama-sama hewan kecil Plankton dan ini untuk pakan ikan juga sangat bagus Maksudnya untuk anakan ya Anakan ikan Jadi sangat bagus Karena kaya akan protein Bisa dilihat sendiri tuh Bergerak-gerak ya Ya kutu air saya nyebutnya sih Jadi ini muncul ada tiba-tiba Jadi di akar-akar ini Entah gimana Tiba-tiba banyak aja itu kutu airnya Tuh di akar-akarnya Bisa dilihat sendiri ya Tuh keras-keras ya Tuh Nih saya goyang dikit Biar keluar ya Karena kutu airnya pada menempel di akar-akar ini Tuh Jadi sebetulnya Ini muncul dengan alami ya Tuh Jadi ini tanaman sirih Di ading Di tempat yang berbeda juga sama aja Tuh Di akwarium ini Akwarium solitaire ini Ya untuk mempercantik pemandangan ya Saya punya warung disini Jadi Untung percantik Lingkungan Jadi saya kasih pemandangannya Kayak gini Dikasih solitaire Dikasih tanaman sirih gading Eh ternyata di dalamnya Ada kutu airnya Tuh Ada yang gerak-gerak ya So, zoom Maaf hp-nya kurang bagus Jadi ngezoomnya gak terlalu aneh Tuh Di pojokan itu ya Tuh ada ya Jadi dia berkumpul disitu Jadi kutu air ini bisa ada di mana-mana Kita flashback kembali ya Jadi Saya kemarin sudah upload Bagaimana cara Mengkultur kutu air tanpa stater Dan itu gak bohong Dan itu memang Sudah saya kerjakan Dan saya sudah mendapatkan manfaatnya Dan saya sudah menjual Cukup banyak lah Untuk menghasilkan uang Dari menjual kutu air tersebut Dan Bahasan kali ini ya Tentang kutu air itu sendiri ya Yang tiba-tiba muncul Di akar Di tanaman sirih gading Ya secara tiba-tiba Jadi saya Langsung Membuat video ini Jadi fungsi dari Kutu air Maksudnya Manfaat dari kutu air itu Ada banyak ya Jadi memang Kutu air ini Untuk pakan ikan Jadi mulutnya kecil ya Harusnya kita kasih pakan yang Kecil Jadi seperti itu Hal yang sederhananya Dan manfaat yang pertama Yaitu Kutu air ini merupakan Salah satu Bentuk pakan yang memiliki Nilai nutrisi tinggi Bagi ikan Jadi tidak hanya ikan copang aja ya Jadi Kebanyakan ikan Dia juga sangat suka Dengan kutu air ini Jadi Gisinya itu tinggi Kalau Saya manusia itu Ya ada Lima Empat Makanan empat sehat Lima sempurna ya Mungkin sekarang tambahin satu Yaitu vitamin Karena Sekarang lagi ada covid ya Dan yang kedua Kutu air ini merupakan Sebetulnya Sebutan kita Sederhana aja Untuk lebih mudah gitu loh Entah ada yang menyatakan Infosoria Untuk awam Untuk orang-orang Seperti kita yang awam Biasanya juga Bisa dikatakan Kustasea Yang hidup di air Jadi Kalau kutu air ini Berbeda dengan jenis kutu Yang hidup di luar air Contoh di rambut gitu ya Enggak ya lah ya Jadi kutu air ini Secara alami Berada di air Dimana tempat ikan Yang sekarang banyak Dipelihara Sebagian ikan hias Yang kecil ya Ikan hias Jadi manfaat kutu air Untuk pakan ikan Adalah Sebagai salah satu Pakan alami Untuk ikan hias Itu sendiri Jadi Manfaatnya Ada juga Yang manfaatnya ini Buat proses Perkembangan ikan Entah itu Karena mengandung Protein yang tinggi ya Jadi kutu air ini Sebagai pakan alami Yang memiliki Kandungan Protein yang cukup tinggi ya Dengan adanya Protein tersebut Menjadikan kutu air Sebagai salah satu Pakan yang membantu Dalam proses Perkembangan ikan Jadi Salah satu ya Meskipun banyak Di dalamnya disitu Contoh Mesti ada udang Terus ada Jangkrik Kalau memang Untuk arwana Ada yang Kodo kecil Bahkan Seperti itu Jadi banyak cara Jadi ini menjadi Salah satu Pakan Alternatif Atau pakan alami Yang bisa Dikasih Untuk ikan hias Kita Terus yang Yang selanjutnya Yaitu Jadi kutu air ini Mudah untuk Dikembang Maksudnya di kultur ya Seperti Dalam video saya Sebelumnya Untuk mengkultur ini Cukuplah mudah Dan Mampat yang Gak kalah keren Jadi Bisa aja Seperti saya Saya Mengkultur kutu air Dalam video sebelumnya Itu sudah bisa Menghasilkan Uang Jadi Bisa juga menjadi Peluang usaha Disini Kayak kemarin kan Waktu Cupangnya itu Lagi Bumi-bumi Orang-orang Pada mencari Kutu air Nah Disitu saya Mendapatkan Manfaatnya Jadi Evotnya saya Dapat disitu Jadi menurut saya Kutu air ini Sebagai salah satu Pakan alami Juga Sebagai Pakan tambahan Ya Pakan tambahan Biar Ikan kita Makin sehat Bisa juga Mengatasi Nafsu makan Ikan yang Kurang Nah itu juga bisa Jadi dia Memancing Agar Ikan itu Mau Mau makan Dengan lahap Kembali Dan Yang lebih Bagusnya juga Sih bisa Mencegah Penyakit ya Pada ikan Jadi Pakan kutu air Ini sangat mudah Dikonsumsi oleh ikan Menjadikannya Selalu Dalam Kondisi yang Bagus ya Jadi Selalu Terpenuhi Nutrisinya Jadi Nutrisi ikan itu Selalu Terpenuhi Dengan Pakan Yang hidup Seperti ini ya Yap Itu adalah Sedikit informasi Yang bisa Dibagikan oleh Kamalopang Group Semoga sedikit Informasi ini Bisa Bermanfaat Bagi banyak orang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati